Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berburu-buru dimana anda berada oke sini nau lagi, belajar lagi coba kalau ada informasi coba dibagikan dengan masurut oke, kali ini medianya supra125 ini masalahnya yang sering terjadi masurutnya keter di area kepala, ada lampunya ini keter di goyang gini ada dedan ini kalau pengalaman saya masurutnya yang bermasalah itu hasilnya yang ini ya, kalau ini gak terlalu retak parah dulu ya, kan ada sebagian sepeda motor sudah retak parah ya memang susah, cuman ini gak ada pecah-pecahan disini, cuman sering geter terus tangan kita, kalau ditempelin ke sini kalau dikendara itu suaranya hilang, mendingan untuk ditempelin di sini kalau mengendara ini, hilang, itu solusinya bagaimana, aslinya coba dibongkar dulu aja mas ini bautnya kadang paling sering cuman kendortok di area dalamnya sini, bukan di bagian depan ini bagian belakangnya belakangnya sini, ya sebecilannya dibuka dulu oke, dibuka kalau area yang atas ini dikasih dapetip, masih bisa tapi kalau kasih dapetip masih gemeracak gemeter terus sedangkan bodimu ini masih layak pakai, gak begitu parah, pecah ini loh mas bro, area sini ini sering kendur, kendur sendiri seiring pemakan usia ya, ini area baut yang di sini nih, ke setang kemudi ke bareng belakang ini sering kendur, ya sering cuman disitu, pokok utamanya itu yang sering terjadi coba, kalau punya bendaan ini ini cek dulu yang di sini ya, di cek dulu ini pangganan ini oke, pindah posisi biar kelihatan ini solusinya bagaimana nah, bautnya gendurin dulu coboten sampai cari ya pengganjal berupa karet karet bahan dalam ya, ini boleh kelihatan ya bahan dalam yang kiranya masih tebal ya, ini taruh di belakangnya sana mas bro nah, fungsinya apa kalau kasih perdama kayak gini kalau bahan itu kan karet ya ini kalau dikencengin ini memang ada bagian yang kalah plastik kayak ini enak getar lama-kelamaan kalah terus dikasih karet nah, itu posisi tetap kencang bauti kencang tetap kencang tapi kalau yang getaran dia bisa merdam nah, ini karet-karetnya di sini ini ini kayak karet di sini karet yang di setang kemudi itu merdam getaran walaupun dikencangkan ini kalau ada gejerakan aduh kayak tangan ada gejerakan dia itu diredam gak langsung kena plastiknya kalau ini kebesi kalau kena plastiknya sini yang paling sering kalah itu plastiknya ini sepengalaman saya yang gelas ini juga sama sama prosesnya kelihatan gak disini copotan dikasih lemek intinya dikasih lemek itu kalau pakai ini wis jarang jarang kejadian sampai benar-benar kendor aslinya gak kendor cuman area plastiknya kalah aduh kemalangan plastik ini bahan ini gak kendor aslinya dia kalah ngegot kalau dikasih yang ini kan lebih lebih kokoh nah sekali lagi terus ini bagian ini sudah oke bagiannya sering dicukri lagi disini mas ini visornya ini visornya ini rentan getar juga ini ya sekalian dibenarkan rentan getar bautnya cuman virai 123 bautnya cuman virai 123 ada bank minus boleh bank minus kecil hati-hati kalau ada motor sama yang sendiri atau yang belum terbiasa hati-hati dilihat kalau sekiranya memaksai dicari celahnya dan gak terjadi pecah atau insiden yang lain udah saya kasih masih kurang pinggirnya biasanya ini ini tak dikasih lagi nyakit langganan ini tambah lagi nah untuk area yang ditotok depan ini saya menggunakan double tip mas bro kayak gini ini banyak ditepukan banyak ditemukan atau bisa di menbeli di toko bangunan kalau enggak di toko ini otokopi itu ada nah untuk menandai atau sampean curiga getarnya dimana kayak gini mas bro kalau bagian sambungan kalau ada getar atau area yang ditandai atau dicurigai getarnya ini beda sendiri ini kan ngompresnya di kiri nah ini dikasih double tip template disini dan plastiknya dibuka kayak ngono ini contoh lagi area yang getar kayak ini tandanya tuh ada noda yang ini sudah saya kasih disini ini yang dicurigai contoh saja satu ini sini sudah sini saya kasih sudah dipasang lagi kayak gitu ciri-cirinya kalau bagian yang getar dia ada bekasnya pasang ini masukkan di lubang tadi ini sini sini lagi lagi laut kiripnya dipasang lagi area lainnya lagi kalau geter sama kayak tadi itu ada noda-nodanya disini ini dikasih lagi nanti dikasih siltip nih kayak gini ini geter nih kalau ada ini gini ya kalau udah semua harus dipasang karena sumber geternya sudah ketahuan oke waktu itu udah terpasang kembali barok kepalanya saya ingin dulu informasinya tentang mensiasati mengobati kotok-kotok kepala supra ini berlaku juga supra yang itu injeksi juga sama cara mendiagnose yang seperti itu dengan mewantetan double tip dan cara mudahnya bagian mana yang geter ini dicurigai mas kalau sampe bingung pinggir ini di olesi semua dengan menggunakan dapur tadi insya Allah bakal bakal berterdam dari geter yang ada di pedah motormu ini kalau punya supra dan kawan-kawannya ini banyak yang kasusnya sama seperti ini mas saya ingin dulu informasi hari ini semoga video ini berhubungan sampai ketemu di selanjutnya selamat mencoba sampai malam besok sampai maghrib yang kerja ini 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 Terima kasih.